Kami berada di Papi Jengger, Papi Jengger di sana. Jarak dari sana ke sini kalau kita tompas. Terima kasih telah menonton! 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 gunungnya jadi nanti ke arah lebih ke arah barat nanti ketemu dengan situs kumitir memang ada bencana dasar memang pada saat itu bayangkan saja dulu ini mengalami longsor hebat dan kemudian terbawa air coba kita enggak bisa membayangkan tim air air nisantara ya baik ke air nisantara kita jalan lagi ke arah sana diarah bukit Oke budaya nisantara budaya kita Alhamdulillah baik saudara air nisantara saat ini kami sudah berada di bukit cengker disinilah kita menunjukkan kepada saudara air nisantara sudah melihat konten air nisantara bisa dilihat ya di sebelah kanan saya ini ini adalah ada sungai besar di sini adalah sungai berubah bisa mungkin terjadinya seperti jutaan tanya lalu bisa karena dilihat ini karena dalam keadaan gunung dan kemarin juga hujan disini sangat gerehat akhirnya mereka berkabut bagian lembah yang dibagian sana bagian bawah itu sangat terdengar sekali suara gemuruh air banyak spekulasi bahwa beberapa tim api mengatakan di daerah pegunungan walaupun ada cekungan itu belum tentu sungai memang tapi pada saat disini hujan lebat sekali larinya air adalah dari bukit ke bawah dan ini nanti ini nanti kalau kita telusuri terus ini akhirnya ke daerah lebak jabung kemudian berhenti di dam payung disana ada dam payung yang tampak sebuah batu-batu besar karena bencana disini oh begitu hebat pada dan itu makanya mencoba hingga terpukur dengan tanah selama ratusan tahun itu bisa dilihat ya saudara air mungkin kalau dilihat dari map Google map bisa dilihat disini cekungannya disini cekungannya disini ini adalah sungai kita belum bisa mengukur untuk jarak kesana antara keseberang sana dari bukit ke bukit karena disini lebahnya dalam sekali kita belum tahu berapa kilo harus ke bawah sana struktur tanah disini ya saudara air bisa dilihat disini sangat lengket sekali kalau bahasa jauhnya peringkat ya ini kalau kena air sangat lengket sekali sementara kita belum menemukan boulder-boulder besar atau kerikil kerakal disini kita belum menemukan karena disini bagian atas ya bisa jadi kemungkinan kita menarik kesimpulan bahwa walaupun ada batu sini itu akhirnya turun kebawah juga bisa saudara air lihat ya di sebelah sana di depan saya itu kita harus naik dulu kalau mau ke sana melewati bukit jenggar disana terdapat ada sebuah batu ada di jurang seperti itu itu batu-batu besar kalau dari sini kelihatan kecil nah disitulah berkumpulnya berkumpulnya batu-batu pada situ akhirnya erosi begitu hingga ambruk ke bawah dengan terbawa aliran air jadi bola-bola besar disini itu batu-batu besar terbawa menggelinding kesana bercampur dengan material kerikil kerakal pasir tanah disertai hujan karena ya ya maklum memang karena memang Mojopait terkubur begitu dasarnya dengan bencana ini Mojopait juga saudara air juga tahu sendiri karena Mojopait juga negara kita adalah ring of fire di ring of fire kita dikelilingi oleh gunung-gunung berapi atau pegunung-gunungan makanya sangat rawan sekali peradaban zaman dahulu NNN moyang kita sudah menciptakan begitu indahnya dengan megahnya bangunan-bangunan kuno dengan struktur batu bata dengan relif ukir dengan batu andesit terkubur karena bencana alam baik saudara air ya kita apakah kita harus naik juga ke sana menunjukkan kepada air wisatara karena ini mohon maaf ya saudara air ya ini bawahnya sudah dingin sekali dan kelihatan pektir juga sudah di atas tapi kita masih belum rintik-rintik air hujan juga belum-belum ada sih ya syukur Alhamdulillah bagiannya di sini tadi yang antara bukit sana itu dengan bukit sini itu kan Bukit Arjuna sementara di sini Bukit Panjasmara nah di sebelah kanan saya ini ini lebih ke di arah sebelah selatan ini eh iya sebelah pokoknya sebelah selatan ini ya ini juga ada semacam cekungan kalau kita mau naik dari atas sebelah sana nanti bisa kelihatan ada cekungan yang seperti tapi lebih besar yang di daerah timur itu lebih besar sekali dari timur dari kesana barat karena letak dari kerajaan Mojopait adalah di barat ini arahnya dari timur baik sebentar sementara di kita nggak berani tapi terlalu masuk ke sini sederhana ya mungkin viewnya untuk gambar disitu ada curang masuk ada diimpit dengan antar bukit dengan bukit itu juga mengarah ke arah barat menuju ke istana timur istana Mojopait menuju ke istana Mojopait jadi tekungan ini kami nggak bisa explore lebih sini karena berbahaya sekali ya agar disini juga masuk musim penghujan baik air nusantara sementara ini kami akan kembali lagi nanti kita terhenti di Nawangan karena arus ini aliran ini menuju ke arah desa Nawangan nanti ada pintu kakura masuk nanti saudara air bisa saya tunjukkan nanti di sana ada aliran sungai yang bagian dari ini bawahnya ini setelah itu nanti kita akan turun melalui melalui jalan yaitu yang sangat terjal juga untuk mobil juga susah saudara air mau mau ke sana atau ke sini itu susah nanti kita eksplor di dam payung kita tunjukkan terat kepada air nusantara saudara nusantara juga bisa melihat nanti dimana ada batu-batu raksasa disitu yang masih tersangkut di dam payung itu nah setelah dam payung itu daerah lebak tepatnya masih dibawahnya petilasan gajah mata itu dibawahnya gajah mata jadi gajah mata lebih diatasnya dam payung nanti kita eksplor ke sana ya sekarang saya eksplor di sini bagian atas kita urut akhirnya terhenti di sampai di istana nanti kita eksplor lagi di istana Mojopait adalah istana timur yang terkubur sudah selesai mungkin eksavasinya dari BPCB ini adalah kembali lagi ya sudah ya ini adalah tempat wisata dimana kalau kita ke sini itu harus menyiapkan tenaga extra juga mental karena belum tentu juga saudara air yang belum pernah mendaki gunung itu belum tentu bisa nyampe sini karena medan nya juga berat apalagi musim penghujan jalannya licin belum lagi kalau tidak ada persiapan mungkin tenda atau apa kita takutnya disini akan terjebak itu ya juga bekal makanan dan minuman oke saudara air ya bisa berkunjung ke sini cuman untuk akses sepeda motor motor baik itu nggak nggak bisa ke sini harus jalan dulu dari pos penjagaan itu saat ini wisata ini masih ditutup jadi belum ada yang minat mungkin tadi kita berpahasan dengan ada saudara dari lamongan saudara air nusantara juga sempat kita ketemu nanti kita sabar waktu kita turun ya saudara air ya oke baik sekarang kita turun ya menyusuri arah ke Dampayung perjalanan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh budaya nusantara budaya kita yuk baik saudara air wisantara setelah dari bukit jengker tadi kita arah turun jarak dari sini pos pantau kos pantau nya wisata bukit jengker ini menempuh sekitar setengah jam lebih kalau kita putih dengan jalan kaki ya jaraknya sekitar satu kilo setengah jadi satu kilo setengah meter ini ada bidu masuk waduh 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 jengker ini terbengkelai memang tadi kita sempat berdua karena selama perjalanan kita turun dari bukit jengker tadi itu kita kehujanan di tengah-tengah akhirnya dengan basah kuyuk kita terhenti di sini berdua di sini ini sangat ironi sekali karena di era pandemi ini adalah impas dari era pandemi yaitu COVID-19 atau bisa disebut korona masa korona selama dua tahun tempat ini tertutup sehingga tidak ada wisatawan yang berkunjung ke sini ya hanya beberapa aja mungkin para-para apa motor trail-trail gitu yang naik mereka bisa akses lewat sini sangat ironi sekali seperti ini tempatnya baik air wisantara kami akan bergerak ke bawah menuju di sana ada sungai ada sungai yang tembusan dari lembah di jengker tadi itu dia juga alirannya menuju ke situ nanti kami akan tunjukkan alirannya budaya nusantara budaya kita kami berada di berada di jengker di sana jarak dari sana ke sini kalau kita topas itu kalau kita lihat kita lihat di Google Map disitu ada satelit ya disitu sekitar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih